mengenai tempat seperti yang tertulis di dalam permohonan yang dicukul oleh tim pemohon, yang berdasarkan juga pada misi Mahkamah Agung, yaitu pada poin dua, yang berbunyi memberikan pelayanan hukum berkeadilan bagi atau kepada pencari keadilan. Makanya berdasarkan hal tersebut, kami memutuskan, majelis memutuskan, mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum para pemohon. Dan untuk itu, kami di sini, saya di sini, saya ingin memastikan kepada para pemohon tentang keamanan yang saudara bisa, keamanan bagi kami khususnya dan bagi termohon juga dan bagi kita semua. Kalau itu dapat saudara berikan, maka kita turun ke lokasi. Dan yang terakhir, permohonan saudara untuk dilakukan pada malam hari tidak dapat kami kabulkan. Karena mengingat, yang paling utama adalah faktor keamanan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam hari. Dan yang ketiga, ketika kita turun, para pemohon akan tetap di sini. Mengingat faktor keamanan juga, yang paling utamanya. Kalau itu saudara bisa berikan, kita akan mengecek lokasi sesuai dengan yang saudara tunjukkan. Bagaimana tanggapannya? Baik, Yang Mulia, terima kasih atas keputusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat ya, tanggal 27 September 2024. Mengenai tiga hal yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami bersedia untuk memenuhi tiga-tiga yang dimohonkan oleh Yang Mulia. Faktor keamanan, kemudian untuk tidak malam hari, tarpidana ada di PN Cirebon, kami bersedia tiga-tiganya. Begitu Yang Mulia. Baik. Kalau untuk termohon, silakan Pak. Karena sifatnya termohon di sini pasif. Ya, dan saudara untuk turun ke lapangan juga untuk memerlukan izin pimpinan. Ya, silakan dikoordinasikan dengan pimpinannya. Ya, mohon izin Yang Mulia, mungkin nanti kami di hari Jumat tersebut, di pagi hari akan memberikan kepastian apakah kami akan ikut bergabung atau bagaimana. Demikian Yang Mulia. Baik, seandainya pimpinan saudara termohon tidak memberikan izin, juga tidak apa-apa. Nanti keberatannya akan dicatatkan di dalam berita acara permohonan ini, PKI ini ya. Baik, demikian. Ada satu saksi lagi yang akan dihadirkan pada hari Jumat. Kalau saudara bisa berikan itu, kita akan melakukan permulisan setempat jam 14.00. Siap, Yang Mulia. Ya. Paginya, Yang Mulia, izin. Paginya kami akan menghadirkan satu saksi terakhir untuk enam terpidana, sesuai dengan yang kita sepakati, yaitu ahli IT berikut dengan hasil ekstraksi yang akan kami hadirkan. Dari handphone WIDI. Berikut satu, mungkin kami akan dahulukan dengan satu saksi, yaitu pengacara dari WIDI, karena dia yang menyerahkan handphone ke kami, supaya lebih nyambung bahwa itu handphone didapat dari mana, dan sebagainya, sehingga nyambung. Itu saja Yang Mulia. Ya, terima kasih. Cukup ya. Cukup, baik. Mengenai kekurangan-kekurangannya, ada surat penjabutan tadi atas nama Pak Jakasih sama Pak, siapa namanya? Caripan ya, agar dilengkapi, untuk secepatnya berkas ini dikirim ke Mahkamah Agung. Mohon untuk kerjasamanya, dari pemohon maupun termohon ya, tanda tangan yang belum lengkap, tolong dilengkapi, di hari Jumat tersebut. Karena sidang terakhir kita yang untuk enam pemohon ini di hari Jumat. Begitu ya, dari pemohonnya. Dari termohon ada disempatkan lagi? Cukup ya? Baik, untuk memberikan kesempatan pada pemohon menghadirkan saksi, dan hasil ekstraksinya, kita tunda pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, dengan acara masih pembuktian dari tim penasihat hukum para pemohon. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, Pak. Untuk Sudirman, jam Rambu. Jam 3 ya. Jam 3. Kan acaranya baca perlumohanan. Begitu ya, perlumohannya. Jam 3 ya. Terima kasih, Pak. Ya, pemirsa saat ini sidang diskors dan nantinya akan dilanjutkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan permohonan dari satu terpidana yakni Sudirman. Dan sebelumnya tadi, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melakukan pemeriksaan setempat pada Jumat 27 September 2024 yang berada di lokasi tempat kejadian perkaraan yang terjadi pada 26 Agustus 2016. Dan ada pun juga menghadirkan saksi dan hasil ekstrasi yang dimana ini percakapan antara Fina dan juga temannya, Mega dan Widi yang disampaikan juga oleh kuasa hukum mereka dan nantinya di pagi hari pada hari Jumat 27 September 2024 akan disampaikan di muka persidangan dan akan dilanjutkan dalam pemeriksaan setempat pada hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kami akan ajak kembali untuk melihat kondisi terkini di situasi ruang sidang pengadilan negeri Cerebawan, Jawa Barat. Tadi juga sudah disampaikan pemirsa sambil menunggu rekan kami di sana beberapa hal yang disampaikan oleh Titin Priyalianti juga sebagai saksi pada hari ini yang pada intinya telah menemukan kejanggalan baik dari bukti-bukti yang telah disampaikan yakni dengan adanya klaim asuransi jasara harja yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana selaku ayah Eki pada 2016 silam yang dimana pada awal tewasnya Fina dan Eki ini adanya kecelakaan lalu lintas sehingga dengan adanya keterangan ataupun juga peristiwa kesurupan Linda di tahun 2016 ini yang merubah konstruksi dari kecelakaan menuju pembunuhan dan juga pemerkosaan selain itu juga ia mengatakan bahwa adanya tekanan yang diterima oleh pihaknya dan juga beberapa pihak baik dari Jaksa Penutupu dan juga Menteri Sakim dalam sidang 2016 dan pemirsa kami akan mengajak Anda melihat situasi terkini